Baik, kita bertindak lagi ke luar negeri. Satu di Amerika Serikat, yang nanti alias sebagai pembicara terakhir, dia sudah dari jam 1 malam bangun bersama kita. Nanti kita dengar. Sebelumnya kita minta Ibu Sri Intan Kivli dari Australia, beliau ini pengusaha, aktivis juga, dan kita ingin dengar cerita langsung dari Ibu Sri, gimana suka duka menjadi padusi Minang di negara Kanguru. Kami persilahkan Ibu Sri Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Fasli Jawa dan Bapak Brumali sudah mengundang Intan untuk jadi salah satu pembicara. agak malu sebenarnya karena semua yang jadi pembicara malam ini adalah orang-orang yang Intan idolakan sejak kecil. Tapi mungkin tidak banyak yang bisa Intan sampaikan karena ibaratnya itu masih kecil, apalagi tidak terlalu banyak pengalaman juga sebenarnya yang bisa dibagikan. Tapi Alhamdulillah Intan sangat senang sekali bisa berbagi sedikit cerita di sini, sedikit cerita tentang bagaimana kami perempuan Minang yang di Australia, khususnya di Melbourne. sedikit latar belakang, Intan sebenarnya juga lahir dan dibesarkan oleh Ibu yang kebetulan juga guru, sibuk juga di luar rumah, tapi punya empat anak yang umurnya juga saling berdekatan, beda setahun, dua tahun. Jadi Intan bisa lihat bagaimana sosok mama waktu Intan kecil yang membesarkan kita sambil bekerja juga tanggung jawab sebagai Ibu dan jadi orang tua tunggal ketika kami masih umur 13 tahun, kita waktu itu 13 atau 14 tahun gitu, karena papa dipanggil dahulu. Jadi mama itu sebenarnya benar-benar role model kita untuk bagaimana menjadi padusi Minang yang kuat, tapi tidak lupa akar, seperti itu. Dan itulah yang selama ini, kemanapun Intan pergi, yang menjadi pegangan kita. Jadi ibaratnya pendidikan agama yang diberikan dari kecil sampai kemudian sekolah dan kuliah, kemudian berumah tangga, semua itu apa yang ditanamkan dari kecil sebagai seorang perempuan Minang itu berasa sekali bedanya. Dasar-dasar yang diajarkan sebagai seorang perempuan Minang itu. Dan itu terasa banget manfaatnya ketika di sini jadi orang tua juga dan membesarkan anak juga tantangannya terasa lebih berat sih sebenarnya di sini. Dan ya mungkin latar belakang kenapa Intan ada di sini? Karena mungkin sebagai pemilik restoran Padang, restoran Minang di sini. Kita menyebutnya restoran Minang di sini. Jadi namanya Dale Lapau. Dale itu sendiri sebenarnya anak laki-laki Intan yang umurnya baru 20 tahun. Tapi dia sudah bisa masakan Minang dan buka lapau sendiri gitu. Cuma memang kita buka ini, keluarga yang buka usaha ini. Ya mungkin kalau misalnya dilihat sosok perempuan Minang sekarang dulu, dan yang Intan rasakan memang kalau Intan melihat sosok mama dan nenek Intan sendiri, nenek memang mengajarkan banyak sekali hal-hal yang berhubungan menjadi standar perempuan Minang yang seharusnya harus bisa masak, harus bisa mengurus rumah tangga, harus bisa memperhatikan anak. Itu nenek mengajarkan semuanya gitu. Membagi resep masakannya ke kita, karena nenek memang punya rumah makan Padang. Kemudian mama mengajarkan gimana menjadi mengutamakan pendidikan, belajar, belajar itu tidak selalu harus di sekolah formal. Banyak banget sebenarnya media untuk kita belajar, jangan pernah berhenti belajar. Bahkan sampai sekarang pun ya, yang selalu dikesankan oleh mama adalah apa yang sudah dihajarkan dari kecil untuk menjadi pegangan agama itu harus kuat, kemudian jangan pernah merasa sudah lengkap, sudah cukup, sudah cukup gitu. Jadi ya mungkin itulah sampai sekarang yang Intan jalankan sampai saat ini di Melbourne ya masih belajar. Background Intan sendiri di Indonesia itu memang sebagai produser film sebelum kita pindah ke Melbourne. Dan kalau sebagai perempuan, produser film di Indonesia, mungkin produser film perempuan itu memang tidak banyak waktu Intan mulai. Itu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu itu belum banyak produser film yang perempuan. Dan memang untuk mengawali karir sebagai produser film, banyak tantangannya juga karena perempuan di lapangan kerja yang banyak laki-lakinya. Dan ibaratnya kerjanya juga siang malam, filternya juga, maksudnya itu bertemu dengan berbagai macam, bermacam orang, laki-laki, dan ibaratnya jadi pemimpin, tapi perempuan. Dan itu memang tidak mudah. Dan kemudian kami pindah ke Melbourne, di sini mulai lagi sebagai produser film. Jadi setelah 10 tahun di Indonesia, akhirnya pindah ke Melbourne, dan mulai ke Melbourne itu sebenarnya pindah untuk buka usaha rumah produksi sendiri. Alhamdulillah di sini jalan, dan lagi di sini pun sama seperti di Indonesia, bekerja di sekeliling, mungkin 80 persen itu semuanya juga laki-laki. dengan kultur yang sangat berbeda sekali, dan itu malah menjadi tantangan yang lebih wow. Pada awal-awalnya itu juga mungkin, ini benar nggak sih pilihannya, pindah ke sini, kulturnya aja sudah beda, teman-teman kerjanya juga jauh berbeda dengan orang-orang yang ada di Indonesia. Ada kultur shop juga waktu itu, ada, apalagi kita muslim juga, ada batasan-batasan yang tidak hanya kultur indonesianya, tapi juga sebagai seorang muslim. Dan itu tiga tahun pertama tidak mudah. Tapi alhamdulillah sekarang, mungkin karena memang ada dorongan sejak dari Indonesia itu, membuat tim itu selalu berusaha berusaha untuk lebih banyak perempuan yang bergabung. Dan akhirnya itu yang sekarang kami jalankan di sini. Ketika memulai produksi, selalu berusaha untuk mencari tim yang lebih banyak perempuannya. Dan itu ternyata bisa. Bisa walaupun banyak yang, apalagi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan fisik, banyak yang meragukan. Tapi alhamdulillah produksi terakhir kita itu, mungkin 50-50 itu sudah laki-laki dan perempuan, itu banyak sekali. Bahkan produser lain produsernya yang menjalankan proyeknya itu juga sudah perempuan. Dan alhamdulillah intan akhirnya di sini banyak sekali bekerjasama dengan perempuan-perempuan dari kultur yang berbeda-beda. Dan itu menarik sekali. Kita bisa sharing. Dan saat ini kami bahkan sedang membuat sebuah film tentang, bocoran sedikit, tentang perempuan-perempuan Indonesia yang menikah dengan non-Indonesia yang berada di bermacam-macam negara. Dan itu yang sedang kita persiapkan. Mungkin ya teman-teman yang mungkin ada di negara lain yang sedang menonton ini, ini juga sangat welcome kalau ada yang mau menghubungi secara pribadi untuk berbagi cerita pengalaman mereka. Silahkan. Jadi, untuk restoran, balik lagi ke restoran Minang yang sedang kami jalankan di sini, itu sebenarnya berawal dari karena lockdown kemarin. Jadi, sebenarnya restoran ini baru-baru umur mungkin sekitar 6. Restorannya sendiri itu baru 2 bulan. Tapi kita mulai usahanya itu sejak Agustus tahun lalu karena lockdown yang berkepanjangan di Melbourne. Jadi, di sini lockdown mungkin sekitar 6 bulan dan semuanya dibatasi. Kita hanya bisa meninggalkan rumah dalam jarak 5 km. Kemudian ada jam malam juga. Dan itu membuat banyak sekali warga-warga Indonesia di sini yang kesulitan untuk mendapatkan makanan Indonesia. Di situlah akhirnya kita mulai untuk saya dan anak saya, Dale, untuk yuk kita lakukan sesuatu. Karena kita juga kejebak di rumah tidak bisa melakukan apapun. Tapi ternyata memulai usaha makanan di Melbourne itu tidak seperti di Indonesia yang kalau kita mau jualan terus mulai aja. Di sini semuanya harus mengikuti aturan pemerintah. Kita harus mendaftarkan usaha dan tidak bisa memasak sendiri dari rumah. Dan akhirnya itu mendorong kita untuk melakukan semuanya secara serius. Kita mulai meregistrasikan usaha kita, menyewak dapur untuk memasak. Memang itu pada awalnya ini bukan sesuatu yang kita yakini ini kita mau beneran mau melakukan ini enggak gitu. Karena ini ada komitmen yang berat yang harus kita jalankan di sini. Karena ada uang, ada waktu, ada banyak sekali hal-hal yang harus kita persiapkan sebelum memulai. Cuma akhirnya karena kebetulan anak saya, Dali, waktu itu tidak bisa kuliah dan tidak ada pekerjaan sama sekali yang bisa dikerjakan di sini karena lockdown. Kayaknya oke, ayo kita mulai. Tapi pada awalnya bahkan kita berdua tidak percaya diri untuk memulai menjual masakan padang. Jadi kita tuh kayak seperti yang aduh, iya enggak sih gitu. Ya gimana kalau kita jualan masakan lain aja deh. Oke, tongseng mungkin atau sob kambing akhirnya kita lebih menjual makanan-makanan yang tidak minang. Dan ternyata Alhamdulillah sambutannya bagus gitu. Walaupun orang asli Solo bilang tongsengnya enak sih tapi enggak kayak gitu sih sebenarnya tongsengnya. Karena tongseng yang autentik enggak seperti itu. Jadi ini tuh tongseng ala padang. Akhirnya itulah yang membuat kita yaudahlah ya, kita kan sebenarnya orang minang. Yuk kita coba masakan minang aja. gitu, itulah akhirnya yang membuat kita jadi percaya diri. Dan akhirnya saya sendiri mencoba membuka kembali mengingat-ingat kembali masakan-masakan yang diajarkan oleh nenek saya gitu. Yang waktu kita kecil dan memang karena di Indonesia juga memasak itu seperti bukan sesuatu kewajiban kalau di keluarga kita. Memasak itu kayak relaksasi gitu kan. Akhirnya yaudah, yuk kita masak dan kita mulai serius. Alhamdulillah, sambutannya bagus sekali. Alhamdulillah, rendangnya disukai banyak orang. Akhirnya kita, yaudah loh ya, kita tuh memang orang minang. Disanya masak-masak rendang. Akhirnya kita fokus dan lahirlah Dali Lapau itu dari rendang spesialis. Dan sekarang memang kita dikenalnya disini sebagai spesialisnya rendang. Ada enam macam rendang yang dikenal banyak disini. Dan Alhamdulillah, pelanggan kita itu udah dari yang orang Malaysia, yang orang lokal, itu semuanya tuh bersyukur dan bilang, Alhamdulillah akhirnya tuh disini tuh ada ya rendang yang beneran gitu ya. Yang dimasak oleh orang minang gitu kan. Dan ya, walaupun sebenarnya mungkin ini tidak seenak yang ada di Indonesia, tapi mungkin buat kita yang ada di Malabang, ini sudah mendekati. Mendekati rasa rendang yang seharusnya. Mungkin karena memang bahan baku juga kita tidak bisa sama dengan barang bahan baku yang di Indonesia. Mungkin kalau menurut saya, apa yang saya lakukan sekarang sih, lebih ke bagaimana saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, atau sebagai seorang cucu dalam waktu yang bersamaan, melakukan satu hal, sebagai seorang ibu saya, menemangati anak saya untuk memulai usaha ini, sebagai seorang anak, saya selalu berpegang teguh kepada ajaran-ajaran ibu saya untuk tidak pernah berhenti belajar, dan berpegang teguh kepada ajaran agama kita. Kemudian, sebagai seorang cucu, saya ingat semua yang diajarkan nenek, sebagai itu basicnya seorang perempuan Minang, masa? Udah. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan, saat ini gak banyak cerita yang terima kasih banyak. Tapi teman-teman saya, makasih banyak. Luar biasa. Luar biasa, Ibu Sri, nanti kita datang ke Melbourne deh ya. Kita coba dalai lapau itu nanti ya. Iya, terima kasih Pak. Kemarin waktu kita, konferensi internasional belum dibuka waktu itu ya. Padahal kita kat ratusan datang ke sana, cari-cari Masih Padang dan juga Nasiasi Randang itu ya? Oh iya, belum. Minang masih peserta waktu itu ya. Iya. Udah. Terima kasih.